Kembali lagi bersama saya Cipta Permana Wartawan Tribun Jabar Kali ini seperti biasa Melaporkan langsung dari Stadion Sidolik Jalan Ahmad Diani Kota Bandung Dimana Stadion Sidolik ini menjadi Tempat peserana lokasi latihan dari tim kebanggaan versi Bandung Yang baru memulai persiapannya pada hari ini Jalan kompetisi BRI Liga 1 Musion 2023-2024 Kita lihat saksikan di halaman Stadion Sidolik ini Puluhan mungkin ratusan motor dari Boboto Terparkir di halaman Sidolik Dimana para Boboto Kita lihat ya dari situasi ini Mulai berdatangan untuk dapat menyaksikan Para penggawa tim versi Bandung Menggelar latihan perdana di musim ini Sebagai kuasa persiapan jalan kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 Dimana versi Bandung memiliki waktu kurang lebih 1 bulan Kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan tim Guna berlagak di kasar tertinggi sepak bola nasional Kita coba melihat ke dalam bagaimana situasi terkini Dari tadi Kion Sidolik ini ya Kita lihat pantrian dari Boboto yang ingin masuk untuk menyaksikan Latihan dari tim versi Bandung tertahan di halaman atau di luar dari Stadion Sidolik Masih menunggu pintu akses masuk dibuka Ya ini masih para Boboto masih tertahan dan belum diizinkan masuk untuk Melihat secara langsung atau lebih dekat dari situasi latihan tim pasti Bandung Ya terkata saat ini mesti memutuskan banyak menanti di luar Stadion Sidolik Namun dari petugas juga belum bisa membuka pintu Karena belum mendapat izin dari pihak pengelola untuk dapat membuka pintu tersebut Kita masih tunggu sampai kapan Para Boboto ingin bertahan ya Ya masih di Masih yang sama bagiannya baru bergabung tribuners Saat ini situasi di luar Stadion Sidolik Dimana Boboto selalu tahan untuk dapat menyaksikan Latihan pedana dari tim versi Bandung Jelang kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024 Dimana para Boboto sudah menanti Setiap beberapa saat lalu Namun pihak pengelola masih belum membuka pintu Bagi para Boboto untuk dapat menyaksikan secara dekat Atau lebih dekat ke area lapangan Stadion Sidolik Ya demikian dulu laporan yang dapat kami bagikan Langsung dari Stadion Sidolik Kita permanah melaporkan Wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih